Insiden ledakan ini terjadi saat Putin sedang dalam perjalanan kembali ke rumahnya bersama Iring-Iringan. Iring-Iringan tersebut menjadi umpan di tengah kekhawatiran keamanan. Konvai cadangan terdiri dari 5 mobil lapis baja, sementara Putin berada di mobil ketiga. Tiba-tiba ledakan terjadi dan membuat Iring-Iringan bubar. Beberapa pengawal Putin mendadak menghilang. Mereka yang menghilang berada di mobil pertama Iring-Iringan sebanyak 3 orang. Mobilnya ditemukan kosong tanpa pengemudi dan penumpang. Pasca serangan itu, ada beberapa penangkapan yang dilakukan oleh Dinas Keamanan Rusia. Insiden ini terjadi tak lama setelah para pejabat Rusia meminta Putin untuk mundur lantaran Rusia mengalami kemunduran yang signifikan akibat serangan balik Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!